Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan mengulas mengenai arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan paling lengkap menurut Primbon Jawa. Mimpi bersetubuh atau mimpi berhubungan badan merupakan suatu mimpi yang sangat normal, dan biasanya mulai dialami oleh manusia yang sudah beranjak dewasa. Jika panjenengan bermimpi demikian, selain menjadi gambaran emosional yang terdalam, mimpi bersetubuh atau berhubungan badan juga merupakan simbol terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang akan segera panjenengan alami. Agar panjenengan bisa mudah memahami arti mimpi tersebut, berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa arti mimpi bersetubuh menurut Kitab Primbon Jawa, dimana pada urutan yang pertama, adalah mimpi bersetubuh atau berhubungan badan dengan suami atau istri sendiri. Jika di dalam mimpi panjenengan menikmati dan merasa senang dengan hal tersebut, maka mimpi itu akan membawa hal positif di kehidupan. Biasanya sepanjang tahun tersebut, panjenengan tidak akan berkekurangan dalam hal apapun. Bisa saja sepanjang tahun tersebut, panjenengan akan dimudahkan dalam mencari rezeki, pekerjaan atau usaha panjenengan mungkin juga akan memperoleh banyak peningkatan, seperti kenaikan gaji ataupun omset hasil usaha. Namun jika di dalam mimpi bersetubuh tersebut panjenengan merasa tidak nyaman, maka artinya adalah hal yang sebaliknya. Bisa jadi sepanjang tahun, panjenengan akan dilanda kesialan, seperti keluarga yang selalu bertengkar, rezeki yang tersendat, dan lain sebagainya. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan yang kedua, adalah berasal dari mimpi bersetubuh dengan mantan, baik itu mantan kekasih, mantan suami, ataupun mantan istri. Jika panjenengan bermimpi telah berselingkuh dengan mantan, maka hal tersebut membawa arti bahwa panjenengan selama ini telah memendam perasaan bersalah terhadap sesuatu. Namun bisa juga, panjenengan akan melewatkan suatu kesempatan emas yang akan segera datang. Mimpi bersetubuh dengan mantan, juga berarti bahwa panjenengan akan segera menemui kendala pada beberapa hal yang sedang dikerjakan saat ini. Namun apabila di dalam mimpi, panjenengan melihat pasangan panjenengan berhubungan badan dengan mantannya, maka arti mimpi tersebut adalah panjenengan menyimpan rasa takut terhadap sesuatu yang belum jelas. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan yang ketiga, adalah mimpi tidur bersama dengan bos atau atasan. Mimpi berhubungan badan dengan orang yang memiliki jabatan atau kedudukan di atas panjenengan, maka artinya panjenengan sedang menikmati suatu proses dalam pekerjaan atau usaha, di mana kerja keras panjenengan selama ini kemungkinan besar akan membawa hasil baik. Jika panjenengan seorang karyawan bermimpi mengenai hal ini, maka sangat mungkin panjenengan akan cocok dengan pekerjaan di tempat tersebut, panjenengan kelak juga akan bisa memperoleh karir yang bagus. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan yang keempat, adalah mimpi tidur dengan orang yang panjenengan tidak kenal. Mimpi yang demikian, adalah gambaran emosi panjenengan yang ingin bangkit untuk mengatasi semua masalah yang sedang terjadi. Panjenengan memiliki keinginan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Kemudian jika di dalam mimpi panjenengan berhubungan badan dengan seseorang yang panjenengan kenal, dalam hal ini adalah teman, maka artinya panjenengan memiliki karakter dan pribadi yang mirip dengan teman tersebut, termasuk dalam melihat dan memecahkan masalah. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan yang kelima, adalah mimpi bersetubuh atau tidur bersama dengan orang terkenal. Orang terkenal di sini bisa saja selebriti dari kalangan artis, bintang film, atlet, toko politik, toko agama, dan lain sebagainya. Jika panjenengan bermimpi tidur bersama mereka, maka artinya bahwa panjenengan akan memperoleh suatu kehormatan dan kemuliaan. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan yang keenam, adalah mimpi ada orang yang melihat ketika panjenengan melakukan hubungan badan. Arti dari mimpi tersebut adalah, bahwa panjenengan akan mendapatkan malu sebagai akibat dari aib yang terbongkar, aib tersebut sudah sekian lama panjenengan tutupi namun akhirnya tetap terbongkar juga. Mimpi ini juga dimaknai sebagai peringatan, yaitu di sekitar panjenengan ada orang yang selama ini terlihat setia, namun pada akhirnya akan berhianat dan menjatuhkan panjenengan. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan yang ketujuh, adalah berhubungan badan dengan perempuan yang sedang hamil. Jika panjenengan seorang laki-laki yang bermimpi demikian, maka makna mimpinya adalah bahwa akan ada rezeki yang datang kepada panjenengan, namun rezeki tersebut adalah musibah bagi orang lain. Kemudian jika seorang wanita yang sedang hamil dan bermimpi berhubungan badan dengan suami ataupun orang lain, maka maknanya adalah anak yang akan dilahirkannya tersebut kelak akan menjadi anak pembawa keberuntungan. Akan tetapi jika wanita hamil tersebut bermimpi melihat suaminya berhubungan badan dengan wanita lain, maka artinya adalah bahwa sangat mungkin akan datang sebuah prahara dalam rumah tangganya. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan yang kedelapan, adalah mimpi tidur dengan pacar atau kekasih. Mimpi melakukan hubungan badan dengan pacar atau kekasih, memiliki makna bahwa akan ada orang yang memanfaatkan sifat lugu serta jujur panjenengan, dan oleh karena hal tersebut, panjenengan akan mengalami banyak permasalahan. Ada pula yang menafsirkan, bahwa mimpi yang demikian tandanya adalah hubungan antara panjenengan dan pacar panjenengan akan menemui kendala, dan sangat mungkin berakhir sebelum sampai di pelaminan. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan yang kesembilan, adalah mimpi bersetubuh dengan anggota keluarga sendiri. Mimpi seperti ini, memiliki makna bahwa panjenengan akhir-akhir ini terlalu sibuk dan lupa dengan keluarga panjenengan sendiri, ada seseorang di dalam anggota keluarga panjenengan yang sedang membutuhkan dukungan panjenengan. Walaupun aneh, namun mimpi ini juga memiliki arti yang positif, yaitu panjenengan akan memperoleh keselamatan dan kelancaran dalam berbagai hal yang sedang dikerjakan. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan yang kesepuluh, adalah panjenengan mimpi dipaksa untuk melakukannya. Mimpi demikian, menandakan bahwa panjenengan akan mengalami banyak kendala yang memang di luar dari kuasa panjenengan, akan banyak tantangan hidup yang muncul dari dalam diri panjenengan sendiri yang bisa membuat kewalahan. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan yang kesebelas, adalah mimpi bersetubuh dengan jin. Jika mimpi ini hanya terjadi sesekali saja dan dalam jarak waktu yang lama, maka memiliki arti bahwa kesehatan panjenengan akan mengalami penurunan. Namun jika mimpi ini sering berulang dan selalu terjadi pada malam-malam pasaran tertentu, maka bisa jadi panjenengan sedang berada di bawah pengaruh gangguan jin, sangat mungkin panjenengan adalah orang yang disukai oleh jin tersebut. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan ke-12, adalah mimpi berhubungan badan dengan mertua. Jika panjenengan baik laki-laki ataupun perempuan bermimpi mengenai hal tersebut, maka artinya panjenengan secara tidak sengaja malah menyakiti orang yang hendak panjenengan tolong. Mimpi ini juga bisa diartikan bahwa akan terjadi suatu kesalahpahaman atau perbedaan pendapat, yaitu antara panjenengan dengan seseorang yang selama ini panjenengan kenal dengan sangat baik. Arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan urutan yang ke-13, yaitu mimpi berhubungan badan dengan orang yang sudah meninggal. Mimpi berhubungan badan dengan mendiang seseorang, siapapun mendiang orang tersebut, maka akan membawa arti yang kurang baik. Panjenengan dalam waktu dekat akan mengalami penurunan dalam bidang finansial. Nah itulah video mengenai 13 arti mimpi bersetubuh atau berhubungan badan menurut Primbon Jawa. Semoga, bisa membantu panjenengan dalam mencari dan menentukan arti mimpi. Seperti biasa sebagai penutup, admin mohonkan doa kepada Tuhan, agar apapun yang sedang panjenengan kerjakan saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.